Apa itu hilafah? Dapatkah Presiden disebut halifah? Perdebatan mengenai isu hilafah bukanlah hal baru. Beberapa di antaranya adalah pendapat bahwa mendirikan hilafah itu tidak wajib dan Islam yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku. Dr. Haji Nadir Shah Hosen pernah memberi catatan menarik. Wajibkah mendirikan hilafah? Tidak wajib. Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut halifah, kini bebas saja mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri, del. Ada pemelintiran seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan hilafah, padahal arti kata, hilafah, dalam teks klasik tidak otomatis bermakna sistem pemerintahan Islam yang dipercayai oleh para pejuang pro-hilafah. Masalah kepemimpinan ini simple saja, Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin. Tidak ada nasi yang koti di Al-Quran dan hadis yang mewajibkan mendirikan sistem pemerintahan Islam. Yang disebut hilafah, sebagai sistem pemerintahan Islam itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku. Meski bukan sumber hukum, namun sejarah mengajarkan kita bahwa sesungguhnya ia berulang dengan pola yang serupa, meski aktornya berbeda. Dalam sebuah konferensi perspada tanggal 16 Januari tahun 1923 di Izmir, Mustafa Kemal Ataturk mengeluarkan sebuah pernyataan yang hampir selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Nadir Shah Hosen. Kemal, berusaha menegasikan hilafah dengan justifikasi dalil-dalil agama. Mengacu kepada syariat dan agama, tidak ada suatu hal yang disebut sebagai hilafah. Sebagaimana yang Anda ketahui, Nabi sendiri telah menyatakan, hilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Ini adalah hadis. Jadi, ketika dikatakan bahwa harus ada seorang halifah, hilafah harus tetap ada, hilafah harus diselamatkan, tuntutan-tuntutan semacam ini justru bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Hal yang lain, sebagai contoh, ketika Umar terpilih sebagai halifah, mereka, para sahabat Nabi, memanggil Umar dengan sebutan halifah Rasulillah. Lantas, Umar mengatakan, Aku tidak memiliki gelar demikian, dan aku tidak bisa. Tidak ada gelar yang demikian. Tidak ada yang namanya halifah. Kalian adalah kaum beriman, dan aku adalah pemimpin kalian. Juga, tatkala Nabi wafat, tidak ada yang berpikiran untuk memilih seorang halifah, ini adalah kepemimpinan, pemimpin, emir. Apa-apa yang selama ini dibentuk dengan nama hilafah sejatinya adalah kepemimpinan, yang berarti hanya sekedar pemerintahan. Jadi harus dikatakan, bahwa hilafah berarti pemerintahan. Memang, sebagian pernyataan Kemal seperti hadis hilafah hanya 30 tahun dan tentang, Umar bin Khattab yang digelari sebagai, pemimpin orang-orang yang beriman, Amir al-Muminin, ada landasannya. Namun, landasan tersebut ia distorsi demikian jauh dari makna aslinya. Kemal mengeksploitasi landasan normatif dan historis tadi untuk menjustifikasi pemisahan Islam dan politik sekaligus menegasikan hilafah sebagai suatu yang tidak ada dalam Islam. Baginya, hilafah hanyalah sinonim dari pemerintahan, yang berarti apapun sistem pemerintahannya, maka ia adalah hilafah, terlepas ia menerapkan hukum Islam atau tidak. Adanya perbedaan pendapat ini, merupakan dampak atas kaburnya definisi hilafah dan halifah. Termasuk di dalamnya adalah perdebatan terkait, apakah hilafah Umayyah, Abasyah, dan Usmaniyah dapat disebut sebagai hilafah atau bukan. Dapatkah presiden disebut sebagai halifah? Dalam hazanah Islam, halifah merupakan gelar untuk pemimpin kaum muslim seluruh dunia setelah wafatnya Rasulullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang halifah. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini merupakan hukum asal akan wajibnya mengangkat imam dan halifah yang didengar dan ditaati. Halifah ini merupakan istilah khusus untuk menyebut wakil Allah di muka bumi yang ditugaskan untuk menjaga dan menerapkan hukumnya, Yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, Ibadah mereka, segala tata cara hidup mereka, Juga yang berhubungan dengan negara yang memang merupakan kemestian bagi masyarakat umat manusia. Rasulullah kemudian merinci perihal halifah dalam beberapa hadis. Juga dalam hadis, Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Dan akan ada hulafa yang banyak. Istilah hulafa, dalam dua hadis itu adalah bentuk jamak plural dari kata halifah. Seorang halifah mempunyai tugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Lembaga atau institusi yang menjalankan tugas halifah tersebut disebut hilafah, Yang didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, Dan mengemban dawah Islam ke seluruh penjuru dunia. Institusi hilafah ini kemudian dijalankan oleh halifah yang empat, Abu Bakar, Umar bin Al-Hattab, Usman bin Afan, Ali bin Abi Talib, ditambah Al-Hasan bin, Ali selama enam bulan, Yang seringkali kita kenal sebagai hilafah yang sesuai dengan metode kenabian, Minhaj Al-Nubuah. Setelah Al-Hasan, kepemimpinan umat Islam dipegang Muawiyah bin Abi Sufyan di Damascus. Menurut Al-Hamis, Muawiyah dapat menjalankan pemerintahan dengan begitu baik. Kepemimpinannya yang berlangsung hampir 20 tahun dirasakan oleh rakyatnya begitu aman dan sejahtera. Hanya saja, di ujung masa jabatannya, Muawiyah berpandangan bahwa kekuasaan harus tetap dipegang oleh anaknya, Yazid, Dengan alasan agar negara tetap stabil karena dipegang oleh orang yang kuat dan dipercayainya. Tentu saja, pada awalnya kebijakan ini tidak dapat berjalan lancar karena ditolak sebagian besar sahabat Nabi. Ketika Marwan sebagai utusan Muawiyah berhutbah di Madinah untuk meminta bayat penduduknya, Ia menyampaikan, siapa saja yang menyelisihi Muawiyah dalam perkara pengangkatan anaknya sebagai halifah, Maka dia telah menyelisihi sunnah Abu Bakar dan Umar. Perkataan itu langsung disela oleh salah seorang putra Abu Bakar, yakni Abdurrahman bin Abi Bakar, Justru itu adalah sunnahnya Heraklius dan Kaisar Romawi. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar tidak menjadikan jabatan halifah untuk anaknya seorang pun, Tidak pula seorang pun dari anggota keluarganya. Jadi, apakah kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti-dinasti setelahnya, termasuk Usmaniyah, masih bisa disebut sebagai hilafah? Memang, sedari awal Rasulullah sudah membedakan antara hilafah dan kekuasaan, Yang dalam sejarah didominasi oleh dinasti dengan sistem putra mahkota. Terlebih lagi, dalam hadisnya yang lain Rasulullah menyampaikan, Hilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun, setelah itu akan menjadi kekuasaan dinasti. Walau begitu, menurut Ibn Haldun, kekuasaan dinasti setelah masa hulafah, Al-Rashidin masih bisa disebut sebagai hilafah, Karena, ciri-ciri yang merupakan watak khas hilafah tetap ada pada dinasti-dinasti tersebut, Pen, yakni, prevensi terhadap Islam serta mashab-mashabnya, dan taat mengikuti jalan kebenaran. Apa yang dimaksud sebagai preferensi terhadap Islam itu, dapat kita lihat melalui pilar-pilar hilafah itu sendiri, Yakni kedaulatan di tangan Allah, kekuasaan di tangan umat, adanya satu halifah bagi seluruh dunia, Serta halifah yang berwenang mengadopsi dan menetapkan peraturan berlandaskan syariat. Salah satu instrumen terpenting yang menjadikan penguasa-penguasa dinasti pasca hulafah, Al-Rashidin tetap disebut sebagai halifah adalah tetap eksisnya prosesi bayat sebagai metode khas pemilihan pemimpin dalam Islam. Tidak pernah ditemukan seorang halifah yang menguasai kepemimpinan negara tanpa bayat. Pengambilan bayat bermacam-macam, kadang dari al-al-haliwa al-akdi, kadang dari seluruh masyarakat, dan kadang dari seorang syaih al-Islam. Kadang proses pengambilannya berlangsung buruk, tapi tetap dikategorikan sebagai bayat. Di samping itu, secara tekstual, hadis yang menyebut bahwa hilafah hanya berlangsung selama 30 tahun bertentangan dengan hadis lain. Misalkan, seperti hadis yang diriwayatkan Jabir bin Samurah, di mana Nabi menyebutkan bahwa sampai hari kiamat, umat Islam akan dipimpin oleh 12 orang halifah dari Quraishi. Padahal, selama masa hulafah, Al-Rashidin, hanya ada 5 orang halifah termasuk Al-Hasan bin Ali. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud Nabi sebagai hilafah yang hanya berumur 30 tahun adalah masa hulafah, Al-Rashidin. Persis seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, khilafah Rashidah setelahnya benar-benar berjalan selama 30 tahun, di mana kekuasaan Abu Bakar terentang selama 2 tahun, Umar selama 10 tahun, Usman selama 12 tahun, Ali selama 5 tahun, dan digenapkan oleh kekuasaan Al-Hasan bin Ali selama 6 bulan sampai Rabi, al-awal tahun 41 Hijriah 662 Masehi. Sementara, setelah masa itu tetap dapat disebut sebagai hilafah, walau bukan hilafah, alamin hajj al-nubuah. Hingga akhirnya hilafah diresmikan runtuh pada 1924, ia belum tegak kembali hingga hari ini. Dan kita, tentu saja juga belum kembali dipimpin oleh seorang halifah pun, yang tentu saja tak bisa disamakan dengan Presiden, Perdana Menteri, maupun Raja.